Halo, selamat datang di terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 5-7. Nah, ini terjemahannya. Contoh saran. Saran, ini contoh-contoh memberikan saran. Nah, ayo kita ke perpustakaan. Ayo kita pergi ke, ayo kita nonton bioskop. Nonton film di bioskop ya. Kenapa tidak kamu kerjakan pekerjaan rumah kamu sebelum pergi keluar? Yang berikutnya, kita bisa makan di rumah hari ini. Bagaimana kalau makan di tempat yang baru? Bagaimana kalau kita ke tempatnya sam terlebih dahulu? Saya menyarankan bahwa kita memanggilnya satu hari. Satu hari nanti mungkin ya. Kamu harus merubah kebiasaan tidur kamu. Mungkin kamu harus pergi dan menemuinya. Atau menurut saya, kamu harus pergi dan menemuinya. Barangkali kita harus melakukannya dengan cara ini. Jadi, I think ini bisa bermacam-macam cara terjemahannya tergantung dari konteks. Mari kita lihat atau kita perhatikan ya. Mari kita perhatikan susunan kelimat untuk menyarankan sesuatu. Ini ada subjek, ada kata kerja, ada that, dan objek. Saya menyarankan untuk atau agar dia membersihkan ruangannya. Jadi, that itu tidak hanya itu ya. Jadi, sebagai penghubung bisa agar, bisa yang, dan sebagainya tergantung konteks. kita merekomendasikan agar dia membaca The Hunger Games. Ini buku novel. Saya menyarankan atau menganjurkan agar ini cocoknya supaya saya menyarankan supaya laporan itu sebuah laporan harus dimasukkan. saya menganjurkan saya menyarankan bahwa kita bekerja bersama-sama dalam hal ini. Kita menganjurkan agar dia bekerja keras. Saya mendorong dia advokat advokat ini artinya adalah mengadvokasi ya, membantu bahwa kami mendukungnya, mendukung mereka dalam segala cara yang mungkin. lanjut ke nomor enam. Nah, bagaimana merespon dari saran-saran tersebut? Nah, ini responnya ya. Bagaimana merespon saran-sarannya? Nah, ini memberikan saran. Ayo kita ke bioskop. Nah, kalau menerima ini bisa kamu pakai. Ayo, mari kita pergi. Nah, kalau menolak ini menolak. Tidak, terima kasih. Saya tidak rasanya saya tidak ingin pergi. Kenapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah kamu sebelum pergi keluar? Oh, baiklah. Nah, maaf. Barangkali saya akan pergi keluar dulu dan kemudian baru mengerjakan pekerjaan rumah saya. Nah, bagaimana pergi ke bagaimana kalau ya, bagaimana kalau pergi ke tempat Sam terlebih dahulu dan baru kemudian ke supermarket. Baiklah, mari kita pergi. Itu ide yang bagus. Tidak, kita langsung saja pergi ke supermarket. Itu untuk menolak. Alasannya bisa macam-macam ya. Barangkali kamu harus pergi dan menemuinya. Oh, baiklah. Jika kamu memaksa atau jika kamu mengharapkannya bisa seperti itu. maaf, saya tidak bisa. Saya punya janji yang sudah, saya sudah punya janji duluan. Penawaran maksudnya adalah memberikan sesuatu secara fisik atau abstrak ke seseorang yang mana bisa diberikan sebagai sebuah hadiah atau pertukaran. Pertukaran offer ini atau penawaran ini berbentuk suggestion tadi bisa diberikan dalam bentuk makanan, uang, solusi. Solusi ini adalah jalan keluar atau pemecahan masalah. Persahabatan atau bargain. Bargain ini tawar-menawar. Offer bisa diterima atau ditolak. Fungsi sosial untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara dua orang yang berbeda. Contoh, boleh saya antar kamu ke rumah apakah kamu ingin bantuan dengan pekerjaan rumah kamu? Nah, ekspresinya seperti ini. Ketika menawarkan kita sering menggunakan ekspresi-ekspresi di bawah ini. My I Can I Shall I Would You How About I Nah, apa bedanya? Artinya sama. Hampir sama. Tetapi berbedaannya adalah dalam tingkat kesopanan. My I lebih sopan daripada Can I Jadi My I ini bisa kamu pergunakan untuk orang yang lebih tua. Seperti guru, orang tua, dan yang lain-lain. Begitu juga Shall I Dan Can I ini bisa kamu pergunakan untuk orang-orang yang sebaya atau adik kamu. Begitu juga ini. Would you done about or about I Ya. Ini sopan-sopan semuanya. Cuman ini yang bisa dipergunakan untuk teman sebaya atau orang lebih kecil. Contoh-contoh penawaran. Boleh saya bantu? Nah ini artinya May I give you a hand? Bukan memberikan sebuah tangan ya. Boleh saya bantu? Bisa saya bantu? Ya. Boleh Bolehkah saya bawa ambilkan teh? Mau kamu potongan kue yang lain? Ya. Bagaimana saya bisa membantu kamu dengan ini? Ya. Dia menawarkan pertolongan ya. Bolehkah saya bersihkan mobil ini untuk Anda? Bolehkah saya membantu kamu? Bolehkah saya membantu pekerjaan rumah kamu? Saya akan membersihkannya jika kamu berkenan? Ya. Nah ini responnya. Ya. Jawabannya. Ini cara menawarkan. Can I help you? Bolehkah saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Bisa seperti itu. Ya. Tolong saya sangat menghargainya. Kalau menolak ya. Menolak tidak tidak apa-apa. Saya bisa melakukannya sendiri. Boleh saya bawakan secangkir teh atau mungkin teh ya. Terima kasih kamu sangat baik sekali. Kalau menolak tidak terima kasih. Begitu saja ya. apakah kamu mau ini bukan helping ya. Ini adalah peace ya. Peace sepotong ya. Mau kamu sepotong kue lagi ya. Atau tambah kuenya. Ya. Tolong itu akan saya sangat menyukainya. Nah. Tidak terima kasih. Saya tidak butuh saya tidak mau lagi. Ini bukan helping ya. Another peace ya. Salah ketik ini. How about I help you with this. Bagaimana saya membantu kamu dengan ini. Ya. Silahkan terima kasih sekali. Bisa juga seperti itu. artinya ya. Jangan khawatir. Saya bisa melakukannya sendiri. Boleh saya antar kamu ke rumah. Terima kasih. Saya sangat menghargai pertolongan kamu. Tidak apa-apa. Saya bisa melakukannya sendiri. Atau bisa pulang sendiri. Nah. Seperti itu. Lanjut. Nah. Mari kita perhatikan susunan kalimat untuk menawarkan sesuatu. Ada modal, ada subjek, ada objek. Ini wuk. Maukah kamu mengambilkan cemangkuk teh lagi? Bolehkah kami membawamu ke sana? Bisakah saya menawarkan sesuatu? Bisakah kamu have tea with that? Nah. Bisakah kamu mengambilkan teh dengan itu? Nah. seperti itu. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Mudah-mudah bermanfaat. Sampai jumpa. judah-mudah. девah. Sampai jumpa.